Laporan terkini Tidak menganggu Kondusifnya suatu daerah Kalau di sisi ada yang positif Orang sudah mulai Ada yang positif Orang tentu mulai Ragu segala macam kan Buat tangkah Beberapa tangkah yang tidak Jadi kami berharap kepada masyarakat Tidak salah untuk memberikan Informasi-informasi yang tidak jelas Yang jelas itu informasinya Dari BPD atau Dinas Kesehatan Jadi jelas Yang menangani COVID-19 BPD dan Dinas Kesehatan Informasinya disana jelas Kemudian kita berharap Pada media yang Pada elemen Mereka terdapat Sama yang digunakan Mestros Berikan informasi yang benar Jangan dibikin pusing juga Semua sudah bekerja Orang baik Demi, Poli Dinas Kesehatan Semuanya ikut bekerja Demi menjaga Wilayah dari Permasalahan-permasalahan Yang bersifat COVID-19 ini Tentunya membawa dampak yang sangat besar Baik Jadi kami berharap Untuk Apalagi di Mestros Untuk tidak memberikan Salah-salah yang lepas Memangkan ini Jangan Dini BPD atau Dinas Kesehatan Baik Pak Joni Selagi digarisbawahi Bahwasannya Apakah saat ini Sudah ada warga 50 kota Yang menjadi suspek Atau dematian ODP atau PDP Pak Joni Kalau PDP dan ODP Sudah pasti ada Untuk hari ini saja Pada PDP Jumlahnya berapa? Untuk hari ini PDP PDP Iya PDP 29 orang 29 Kemudian ODP 19 Jadi Nah itu Kami selalu update data Setiap hari Kalau datang ke posko kami Itu pasti ada data itu Baik Jadi hasil Swap Swapnya sudah keluar Pak Yang terhadap PDP Itu Mesok itu berarti Masih ada yang Jual trade lagi itu Yang satu Yang Positif Toko plastik Kayakumbu Kemudian Karena Banyak warga 50 kota Itu elektronik Anak buahnya juga Banyak 50 kota Nah itu Sedang di Apa Swapnya Backstop Baik Berarti Ada upaya Lebih serius lagi Dari 50 kota Terhadap Ada warga Pak Kumbu Yang positif Virus corona Yang punya interaksi Dengan pasar ya Pak Johnny Iya Di tracking itu Dilihat kemana Jaringannya Itu pergi Siapa yang belanja Orang Kompeten Kota Kita cek itu Sampai ke sana Di sana Dicek Menunggu dia Swap itu Dia isolasi mandiri Di rumah Nanti kalau Seandainya dia ada Mbak-mbaknya Positif Selam macam Ada yang positif Selam macam Kita baru Kita bawa Ke Apa Asis Ini kan Labornya positif Sertai negatif Baru kita rumah sakit Kalau penindakan Atau juga pencermatan PSBB Di perbatas Gimana Mbak PSBB kan Kita Ada 3 pos Kita Yang pertama Ada pos utama Pos perbatasan Dengan agam Pos perbatasan Dengan sandar Datar Itu Dari dulu Sebelum PSBB Kita sudah Mendirikan Sana Kemudian Kita melaksanakan Berbagai kegiatan Terutama Pembubaran Berapa Setelah macam Yang ada Di sana Orang-orang yang berkumpul Dibubarkan Dengan tim Tim Menggugus Kompatan Yang terdiri Dari TNI Polis Sampo BP Perhubungan Pokoknya lengkap Membubarkan Masyarakat kita Yang masih Berkumpul Masih memandel Di warung-warung Masih nongkong Apa-sala macam Kita Turunkan tim Untuk seluruh Kecamatan Baik Pak Johnny Berarti memang harus Publik mengenali Isilah ya Pak Mana OTG Kemudian PDP ODP Dan yang Terkonfirmasi positif Ya Pak Johnny Ya Kemudian Yang penting Sebenarnya Adalah Disiplin Masyarakat Disiplin Dia Tidak 14 hari Tetap di rumah Saja Kemudian Kalau keluar rumah Pakai masker Kemudian Kalau keluar rumah Atur diarah Beribadah Di rumah Saja Kalau disiplin Saya rasa cepat Cepat berangkatnya COVID Sendirinya Tentu Semua Ekonomi Tentu 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 Tapi kuncinya Memang disiplin Bukan hanya Bagi masakan Kayak 50 Tapi Masihnya Sumatera Barat Kalau Disiplin Baik Aman Cepat Kita Berlalu Dari COVID Aman Lagi Kita Berusaha Amin Baik Pak Jani Informasinya Siang hari Ini Pak Jani Selamat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Wabarakatuh